Ahmad! Allahu Akbar! Inilah video resmi yang dirilis oleh pasukan elit jetnya saat menyatakan diri bergabung dengan pasukan Rusia untuk berperan melawan Ukraina. Video ini dirilis beberapa waktu lalu pasca Rusia memutuskan melakukan infansi militer ke Ukraina. Setidaknya 12.000 pasukan militer jetnya disiagakan untuk membantu Presiden Putin dalam peperangan ini. Hingga saat ini sebagian besar pasukan jetnya telah diterjunkan ke sejumlah kota di Ukraina. Bahkan sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan pasukan jetnya berhasil mengambil alih salah satu markas militer Garda Nasional Ukraina di Kostomer. Dalam video ini seorang prajurit jetnya memanjat pagar kemudian mencobot bendera Ukraina dan mengganti dengan bendera Rusia. Sementara itu Moskow terus melakukan propaganda psikologi melalui unjuk kekuatan keralatan tempur militernya. Misil balistik interkontinental atau misil balistik antarbenua yang selama ini disimpan, mulai disiagakan, dan dipublikasikan kepada publik. Misil ini dikenal sebagai senjata dengan daya ledak nuklir yang bisa menjangkau antarnegara, bahkan antarbenua. Menurut para ahli, misil balistik Rusia memiliki daya penghancur yang sangat besar. Jika ditembakkan ke Ukraina, dampak kerusakannya bisa dirasakan hingga ke negara-negara tetangga. Tak hanya itu, sejumlah analis juga memperkirakan perang Rusia dan Ukraina yang melibatkan NATO berpotensi memicu perang dunia ketiga. Butuh peran semua pihak agar perang Rusia dan Ukraina bisa diselesaikan secara damai. Karena jika perang dunia ketiga yang melibatkan negara adidaya benar terjadi, diperkirakan dapat memusnahkan setengah populasi umat manusia di muka bumi.